400 ya teman-teman kecepatannya maksimal kalau dari webnya itu tertulis tercatur 25 km per jam tapi kita coba gas itu bisa 40 ya teman-teman gak tau yang bener ya kelihatannya 40 dari wheelnya nyata memang tampilannya kecil sama sama kayak yang pernah kita review Unify yang RF5 hampir sama tapi ini lebih besar dikit ya teman-teman dan juga ini adalah jarak tempunya kurang lebih 40 km ya dan juga ini untuk baterainya 48V atau 12Ah daya angkutnya walaupun kecil ini teman-teman daya angkutnya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam salam budaya salam jahat rambut kita semua berjumpa lagi di Roma Timam Saboto channel teman-teman hari ini hari yang cerah ya hari yang panas sekali ya hari ini kita akan mereview beda pabrikan lagi kalau biasanya kita review Unify hari ini kita akan mereview sepeda listrik pabrikan yang eksotik ya teman-teman ini adalah eksotik yang tipe illusion ya teman-teman warnanya ini menarik sekali ada biru birunya biru kayak telur bebek itu ada hitam dan juga ini ada ada kuningnya juga teman-teman di bawah ini ada kuningnya perpaduan tiga warna yang yang sangat epic ya sangat bagus ya adalah Exotic Illusion ya harga dari kami ya di WLS Ragen dan sekitarnya ini adalah Rp4.900.000 nah untuk motor apa motornya ini menggunakan apa motor 500 ya teman-teman kecepatannya maksimal kalau dari webnya itu tertulis tercantum 25 km per jam tapi kita coba gas itu bisa 40 ya teman-teman atau yang bener ya kelihatannya 40 dari realnya nyata memang tampilannya kecil sama sama kayak yang pernah kita review Unify yang apa RF5 hampir sama tapi ini lebih besar dikit ya teman-teman dan juga ini adalah jarak tempunya kurang lebih 40 km ya dan juga ini untuk baterainya 48 volt atau 12 AH daya angkutnya walaupun kecil ini teman-teman daya angkutnya bisa nyampe 120 kg ya luar biasa dan ini adalah ini untuk pengamai sendiri menggunakan remote kunci ya teman-teman kita lihat tampilan dari apa dashboardnya Exotic ya ini ada kecepatan 123 tadi kita coba itu bisa nyampe 40 km per jam luar biasa ini adalah seperti biasa ini logo Exotic ini adalah apa indikator baterai ini trip telematiknya ditempuh ini kecepatannya ini ini adalah apa namanya kecepatan 123 kita matikan lagi kita tadi udah menunjukkan untuk apa tampilan dari apa namanya speedometernya kita lihat dari depan kalau ini sepeda listrik ini sudah menggunakan ah reflector atau LED ya jadi penerangan jantanya LED kan sangat cerah ya sangat terang ini ada logo Exotic ya memang ini plastik ya di bawah ada Exotic kalau ini Exotic ini modelnya timbul bukan stiker ya teman-teman dan ini kalau lihat apa namanya dari apa namanya ada keranjangnya ini tebel ya teman-teman tadi tebel ini tebel ini besi ya enggak enggak ini logam jadi enggak enggak atomnya untuk pengiriman sendiri dari Exotic Illusion ini adalah ke depan belakang teromol ya teman-teman karena kan memang ini sebelah listrik yang mungil ya jadi ini coba lihat ini untuk bodinya ini plastik ya tapi tebel jangan tanya lagi tebel ya bagus ini ada perpaduan warna yang kuning yang tadi kita sebutkan dan seperti ini seperti biasa kalau sebelah listrik ini masih ada genjutan ya tidak apa namanya gayu jadi kalau batannya habis bisa digayu kita sekalian olahraga juga bisa ya ini yang tadi dia adalah apa namanya pengaman ya jadi kalau parkir tinggal alarm dinyalakan dan juga ini untuk jobnya ini mumpuk sekali tebel ya ini mumpuk dan juga nyaman ya ini ini tebel jadi jurasi sponnya tebel jadi mumpuk sekali kita lihat dari belakang dari belakang ini ini ya lumayan bagus tapi kurang tebelnya tetap tebel yang diatasnya tipis ya namanya bonceng dan ini untuk pejalkan kaki belakang seperti biasa di sini teman-teman di sini juga kalau depan pengemudi apa di sini ya teman-teman ya kalau ini belum menggunakan USB charger ya untuk teser belum ada channelnya juga belum ada kalian lihat dari samping udah jadi ini soknya oh iya yang unik dari apa yang pabrikan eksotik yang illusion adalah biasanya kalau speed apa speed realistik kan gayunya di pas modelnya enggak 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 naik jadi lurusin ya kalau yang eksotik di sini boleh di atas teman-teman enggak ganjit jadi jadi nggak ganggu yang di sini nggak rangkanya aman ya jadi modalnya naik nah goncengnya di atas modalnya gini teman-teman sangat ini ada look eksotik juga ini 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 logam teman-teman ini logam tebel ini soknya soknya tinggi ya kurang lebih satu satu kilan ini rangkanya sangat cantik sekali ini juga ada apa namanya kalau boncengan belakang anak-anak ini agak-agak keras sedikit ya ini tapi tapi nyaman kok ini nyaman ini empuknya agak keras sedikit dan dia juga dari nyansin ya ya temen-temen sekian dan terima kasih dari saya kurang lebih mohon maaf jika ada kesalahan bisa diingatkan di kolom komentar ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Om Santi selamat datang